Sebelum suami pulang kerja, disini aku mau nyiapin masakan buat makan malam Dan ini sore-harinya sekitar jam 3 atau jam 4 sorean Langsung aja aku mau ke dapur, mau nyiapin makan malam Ini pertama aku mau masak nasi, tapi aku buangin dulu nasi keringnya Wadahnya juga udah aku cuci, langsung berasnya aku cuci juga Pokoknya sebelum masak, wajib banget masak nasi dulu Biar berbarengan aja gitu selesainya Makan malam udah selesai, nasinya juga udah selesai Nah untuk menu makan malam ini aku bikinnya tuh kayak udang pedas gitu Tapi bumbunya ini biasa aku pakai bumbu ayam rica-rica ya Soalnya aku sesuka itu sih sama bumbu ayam rica-rica Dan juga bumbunya langsung aku osek, langsung aja aku masukin udangnya Nggak lupa kasih air, kecap, saus tiram, dan perbumbuan Nah masakan kayak gini tuh nggak lengkap kan kalau nggak pakai kerupuk Makanya disini aku goreng kerupuk juga Oke masakan aku udah selesai dan nggak lama juga suami aku udah pulang kerja Disini juga dia pulang-pulang kerja bawa jajanan sempol, kesukan aku dong Tapi aku usah apa muka suami aku tuh kusam banget Makanya disini aku pakai skincare biar muka dia tuh kembali fresh Nah ini kami langsung aja makan soalnya udah lapar banget guys Dan selesai makan kami lanjutin buat lipatin baju Lipatan baju aku kali ini tuh lumayan banyak ya Soalnya satu mingguan aku tuh nggak ada lipat baju Makanya aku minta bantuan suami biar cepat selesai juga kan lipatannya Nah alhamdulillah ya suami aku tuh nggak pernah nolak ya Kalau dimintain bantuan Ini dia juga mau ngerapain baju-baju yang harus digantungin Kayak baju kerja dia, sweater atau kemeja Sedangkan aku bagian masukin baju-baju yang dilipat tadi ke dalam lemari Ini sebenernya lemari aku tuh udah penuh banget Tapi aku paksa aja sih Nah karena lampu tempat cuci piring tuh udah mati Makanya sementara pakai lampu yang di teras dulu diambil Soalnya disini sama minggu kan mau cuci piring Nggak mungkin tuh gelap-gelapan cuci piringnya Jangan lupa like, share, subscribe, danalu небudia Cepada penerangat